Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih, kita mulai ibadah pagi ini, kita bernyanyi. Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih, kita bernyanyi. Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih, kita berdoa kasih karunia dan damai setiap alam Bapak kita dan dari Tuhan kita Yisus Kristus. menyertai kamu, amin Bapak Ibu sedara-sedari terkasih nas renungan kita untuk hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 3 kasih karunia dan damai sejahtera dari alam Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu demikian firman Tuhan Bapak Ibu sedara-sedari terkasih Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus mengingatkan kita adalah orang-orang yang oleh Allah dipanggil menjadi orang-orang kudus Allah secara pribadi mengundang kita menjadi warga kerajaannya yang kekal kita menerima Allah dengan cara menerima anaknya Yesus Kristus dan dengan mempercayai karya yang telah dia lakukan di kayu salib untuk mengampuni dosa kita itu tidak kita bayar itu pemberian kasih karunia Allah kasih karunia adalah pemberian keselamatan secara cuma-cuma oleh Allah untuk kita di dalam Kristus dengan menerima kasih karunia maka kita memperoleh damai secara kita semua sudah ditebus Allah melalui anaknya Yesus Kristus kita memiliki kasih karunia untuk menjalani kehidupan ini untuk bersaksi bagi Kristus serta bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Allah tidak mau terpecah belah oleh berbagai hal yang ada di dunia ini pergumulan kesulitan perbedaan kegagalan saat ini bukan akhirnya tetap beriman kepada Yesus Kristus yang memberikan kita damai sejahtera inilah tandanya bahwa seseorang hidup dalam kasih karunia Tuhan dia akan memanfaatkan dan mempergunakan segala sesuatu untuk kehidupannya untuk hormat dalam kemuliaan Tuhan sebab dia tahu dengan persis bahwa hidupnya semata-mata hanya karena kasih karunia yang seharusnya kita mati dan binasa namun karena kasih karunia Tuhan kita beroleh keselamatan dan boleh hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan amin kita berdoa terima kasih Bapak di surga untuk firmanmu pada saat ini yang memberikan kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami satu hari ini berkati kami ajari kami memakai hari ini untuk selalu memuliakan engkau Bapak di surga kami berdoa buat setiap langkah-langkah kami setiap pekerjaan kami biarlah semuanya Tuhan berkenan di hadapanmu dan kami juga mendoakan anak-anak kami berkati mereka di dalam aktivitas mereka di sepanjang kehidupan mereka untuk satu hari ini kami bawakan kepadamu jumatmu yang sakit Tuhan engkau yang memberkati proses pengubatan yang mereka jalani dan engkau memulihkan mereka di dalam kuasa kasihmu kami juga berdoa buat jemaatmu yang dalam pergumulan Tuhan selalu menopang iman percaya mereka kami juga Tuhan berdoa buat jemaatmu yang bersuka cita hari ini Tuhan tambahkan umur panjang kepada mereka juga Tuhan tambahkan kesehatan demikian juga Tuhan kami mendoakan pelayanan di tengah-tengah gereja biarlah menjadi saluran berkat Tuhan sehingga mampu menjadi karam dan terang terima kasih Bapak kami menyadari tidak keluput dari dosa kesalahan kekurangan kami kuduskan kami sucikan kami sehingga kami semakin layak menerima berkat inilah dua kami yang kami sampaikan hanya di dalam Yesus Kristus jurus selamat kami amin Bapak kami yang di sorga dikuduskan lah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendak di bumi seperti di sorga berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin anugrah anugrah daripada Tuhan kita Yesus Kristus kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus itulah yang menyertai kamu amin Bapak Ibu sedara-sedara terkasih selamat reaktifitas untuk hari ini Sialo